selamat menikmati mau ngapain dan karena aku sudah punya jadwal ya teman-teman jadi seperti di jadwal aku itu yang pertama aku bersihkan adalah bagian depan rumah nah hari ini aku jadwal lap-lap juga ini ruang tamu udah lumayan debunya insyaallah kalau kita rutin membersihkannya minimal seminggu sekali teman-teman kita lap-lap perabot-perabot yang jarang kepake pajangan kayak gitu rumah kita akan terasa bersih ya kalau nyapu sama ngepel tentunya itu harus setiap hari dilakukan ya nah hari ini jadwal aku juga membersihkan kaca nah kaca ini aku lap-lap pake air aja sama disemprot pake air yang disemprot jadi ini gak pake apa-apa teman-teman teman-teman setelah jeda sebentar aku nganter dulu anakku yang sekolah aku lanjut mengganti spray ya teman-teman spray juga aku ganti seminggu sekali kalau gak kotor misalkan gak kena pipis anak-anak atau gak kena kotoran biasanya itu seminggu sekali juga udah bersih kalau sekarang di rumahku itu cepet berantakan teman-teman karena anak-anak di pondok udah pada liburan mereka liburan di rumah selama 14 hari ya teman-teman jadi pekerjaanku lumayan hari ini pokoknya selama mereka ada di rumah itu lumayan berat ya rumah itu cepet berantakan tapi Alhamdulillah aku merasa bahagia karena berkumpul dengan mereka itu setahun itu cuma dua kali ya teman-teman mereka biasanya liburan itu enam bulan sekali pulang ke rumah nah bagi teman-teman yang baru nonton videoku kenalin dulu aku ini ibu rumah tangga usia aku 35 tahun aku udah dikaruniai enam orang anak ya teman-teman jadi anak aku yang pertama itu 2 SMP tinggalnya di pondok kemudian yang kelas 6 SD juga sama tinggalnya di pondok sama yang kelas 4 SD juga sama tinggalnya di pondok nah yang di rumah itu tiga lagi anak keempat kelima sama ke enam jadi yang di rumah itu yang kecil-kecil nah ini aku juga jadwal beres-beres kamar ini ini rak sepatu plastiknya udah pada suka dimainin sama anak-anak jadi udah pada bergeser nah ini aku kunci bagian belakangnya aku juga pernah nge-share video cara memasang kotak plastik seperti itu nanti aku linknya aku simpan di deskripsi ya teman-teman alhamdulillah kamar ini udah rapi udah tinggal ngepel nah sekarang aku lanjut ke ruang tengah ini juga aku lap-lap debunya udah lumayan tebal dan ini di kursi udah numpuk aja baju-baju nah kalau lap-lap furniture kayak gini aku biasanya setiap hari juga aku lap-lap sih teman-teman cuma kalau disemprot-semprot kayak gini disemprot kayak gini tuh aku cuma seminggu sekali ya dan alhamdulillah udah pokoknya rumah itu udah terasa bersih walaupun cuma seminggu sekali ini juga dapur bersih sama aku lap-lap saja nah hari ini aku mau membersihkan toko online aku yang udah lama udah hampir berapa bulan aku ini udah pakem jualan online padahal stok barang di rumah itu banyak banget teman-teman karena pandemi juga mungkin pembelinya menurun ini barangnya masih numpuk ya teman-teman baju-baju itu masih numpuk sisa tahun kemarin udah mudahan lebaran tahun ini bisa kejual baju-bajunya nah ini aku mau rapihkan mau rapihkan stok pokoknya ruangan ini supaya bersih supaya bersih dan rapih dan ini membutuhkan waktu yang lumayan lama makanya aku tadi mandi dulu aku makan dulu ganti baju dulu ya teman-teman nah ini juga selain toko online aku juga disini dipake tempat kerja suami aku disini jadi ini gambaran waktu tahun kemarin di toko online aku seperti ini teman-teman nah ini debunya udah parah ya ini adalah kitab-kitab suami aku aku taruh juga disini jadi sekarang disini tuh random teman-teman aku simpen ini listrik ini listrik tuh punya masjid teman-teman aku taruh dulu disini karena masjidnya juga kan lagi di renovasi nah ini stok-stok yang ada di rumah aku lumayan masih numpuk itu kalau dijual lumayan lah gak tau kenapa ya teman-teman sekarang itu setelah iklan iklan di FB lumayan sepi aku itu jadi males sekarang jualan nah ini stoknya lumayan banyak ya teman-teman perintilan perintilan juga lumayan alhamdulillah pekerjaannya udah hampir beres ini toko online udah rapih ya teman-teman semoga ada manfaatnya jangan lupa terus tukung channelku ini ya teman-teman akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh